Selamat datang di channelku Nah ini adalah video pertama di channel ini Dimana channel ini nantinya akan banyak membahas tentang snorkeling dan diving Dan di video pertama kali ini aku akan menjelaskan tentang snorkeling Buat kalian yang belum tau apa itu snorkeling Snorkeling adalah giatan berenang atau menyelam menggunakan peralatan berupa masker selam dan snorkel Selain itu penyelam sering menggunakan alat bantu gerak berupa kaki katak atau fins Yang fungsinya adalah untuk menambah daya dorong pada kaki Snorkeling sendiri dibagi menjadi dua giatan Ada yang namanya snorkeling atau selam permukaan Dan ada yang namanya skindiving atau selam dangkal Bedanya disini adalah orang yang menyelam di permukaan biasanya Menggunakan alat bantu tambahan lagi berupa life jacket atau pelampu Fungsinya supaya mempertahankan posisinya tetap di atas permukaan air Sedangkan orang yang melakukan skindiving tidak perlu menggunakan life jacket Hanya menggunakan masker, snorkel, dan fins Lebih leluasa untuk eksplor ke dasar pelahiran yang dangkal Oke materi pertama yang akan aku jelasin ke kalian adalah Tentang masker clearing Apa itu masker clearing? Nah ini adalah hal yang terpenting ketika kamu snorkeling Dimana ketika kamu snorkeling pasti kamu akan merasakan adanya fog atau masker kamu seperti berasat Jadi mengurangi jarak pandang kamu Nah itu yang perlu kamu lakukan saat dalam situasi saat itu adalah melakukan masker clearing Atau membersihkan masker Dan selain masker clearing juga ada yang namanya snorkeling clearing Nah ketika snorkeling kamu memasukkan air Terada air masuk ke snorkeling, bagaimana caranya kamu membuang air itu? Sebetulan ini aku lagi ada di kolam benang Nah nanti akan aku praktekkan caranya masker clearing dan snorkeling clearing Prinsip dari masker clearing itu sendiri adalah Untuk menghilangkan embun yang ada di dalam masker Caranya sangat simpel Kita cukup perlu untuk mengisi masker dengan air dari atas seperti ini Kemudian buka sedikit masker pada bagian bawah dengan cara menekannya Sambil membuang nafas melalui hidung sehingga air akan keluar dari masker Yang perlu kalian ingat dari masker clearing adalah Sebelum kalian membuka masker kalian dari atas Pastikan kamu sudah mengambil nafas melalui snorkel Sehingga kalian mempunyai udara untuk mengembuskan nafas melalui hidung Sedangkan untuk snorkel clearing Kalian hanya perlu mengembuskan nafas melalui mulut secara keras Sehingga air yang dalam snorkel akan keluar dengan sendirinya Ya itu tadi video tentang masker clearing dan snorke clearing Semoga kamu bisa mempraktekannya sendiri Untuk video tutorial tentang snorkeling selanjutnya Aku akan upload di channel ini lagi Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini Dan nyalakan notifikasi untuk channel ini Sehingga apabila ada video terbaru Kalian langsung dapat notifikasi dan langsung menontonnya